Saat menyutikan sperma, tangan kanan yang sedang menekan harus perlahan melepas tekanannya agar sperma masuk dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nenggolan Farm. Oke teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam lindungan yang maha kuasa ya teman-teman. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas cara inseminasi buatan atau kawin suntik pada ayam. Apa yang dimaksud dengan inseminasi? Inseminasi buatan atau IB adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma tozoa atau semen yang berasal dari jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Ada pun tujuan inseminasi buatan adalah memperbaiki mutu genetik ternak, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas, meningkatkan ayam bertelur dengan cepat dan teratur, mencegah penularan penyebaran penyakit, dan kevertilan telur yang tinggi. Jadi teman-teman, simak video saya kali ini karena saya akan membahas step by step dari cara inseminasi buatan. Di sini saya akan membahas beberapa step yang sangat penting, yang terkadang untuk pemula sangat sulit dilakukan. Itu di antara lain adalah cara memijit atau merangsang pacekan untuk meluarkan sperma. Lalu, cara pemijitan kepada betina untuk meluarkan keluakanya atau saluran pembuahan. Cara menginjeksikan sperma ke dalam keluaka. Dan yang terpenting adalah kita meracik jamu untuk si pacek, agar mengeluarkan sperma yang berkualitas, yang kental tentunya dan banyak. Jadi jangan skip video ini, simak terus sampai habis. Selamat menonton! Bahan jamu yang kita gunakan adalah 3 siung bawang putih, seujung jari jahe, dan lada bubuk. Ulek bahan sampai halus, Lalu, sisihkan. Campurkan dengan lada bubuk sebanyak seujung sendok makan saja. Lolohkan jamu kepada pacek yang akan diambil sperma-nya nanti. Mandikan ayam setiap pagi, agar ayam sehat, bugar, dan bergairah. Pembersihan bagian bokong sangatlah penting karena di mana daerah tersebut adalah tempat sperma akan diambil. Setelah dimanikan, jemurlah ayam. Mandikanlah ayam pada saat cuaca cerah saja. Tidak dianjurkan memandikan ayam pada saat mendung atau hujan. Karena ditakutkan akan mengakibatkan ayam sakit. Perlakuan untuk indukan tidak ada yang spesial. Hanya saja perlu diperhatikan pakannya harus tercukupi dengan baik. Karena jika ayam betina dalam keadaan kenyang, maka betina akan aktif dalam bertelur. Dapat teman-teman lihat telur yang dihasilkan dari inseminasi buatan ini. Telur terlihat besar, kulit telur yang keras, bobot telur yang baik, dan insya Allah kevertilannya juga bagus. Alat yang kita gunakan dalam inseminasi buatan adalah sodium chloride atau air infus 0,9% 500 ml. Wadah untuk menampung sperma, tisu basah non-alkohol, sped sebanyak 2 buah, dengan sped lain yang sudah dipotong pada bagian jarumnya. Posisikan ayam agar tidak terlihat tegang dengan cara mengusapnya. Posisikan tangan seperti dalam video untuk mengawali pemijatan. Pijat pelan untuk mengawali rangsangan. Pijat bagian punggung ayam sampai ke pangkal ekor diakhiri di bagian lubang dubur ayam. Tekan dubur agar sperma dapat keluar. Pemberian jamu yang rutin akan menghasilkan sperma yang kental dan banyak pula. Sperma pacak tidak dapat bertahan lama di suhu luar. Usahakan penyuntikan dilakukan dengan cepat. Kita mendapat sperma sebanyak 0,4 ml. Pemijatan pada betina tidak beda jauh dengan pacak. Selain untuk merangsang betina mengeluarkan keloka, tujuan pemijatan ini juga bertujuan untuk mengeluarkan sisa kotoran. Jika terdapat kotoran, lap dengan tisu sampai bersih. Perhatikan cara posisi tangan kiri saya mencengkram ekor betina. Dan posisi tangan kanan untuk menekan bagian bawah keloka. Lakukan penekanan dengan satu gerakan. Penekanan pertama akan mengeluarkan saluran kotoran ayam. Pada penekanan kedua, barulah keloka saluran pembuahan akan keluar terletak di sebelah kiri. Saat menyutikan sperma, tangan kanan yang sedang menekan harus perlahan melepas tekanannya agar sperma masuk dengan sempurna. Sesuai pengalaman saya, dalam sekali suntik, inseminasi akan menghasilkan 2-3 telur. Untuk inseminasi buatan kali ini teman-teman, biasanya disandingkan dengan alat tetas teman-teman. Jadi saya akan merekomendasikan kepada teman-teman alat tetas sederhana. Buatan rumahan ya, yang ya murah didapat dan juga tidak memakan banyak biaya. Linknya ada di atas pojok sebelah kanan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di dalam video sebelumnya, saya mempraktekan cara inseminasi buatan tapi tidak menggunakan cairan air infus atau glukosa. Kenapa? Karena saya menginjeksikan hanya untuk 1 betina saja. Jadi kalau teman-teman mempunyai 5, 10 atau lebih indukan di rumah, silahkan campurkan per 0,1 sperma jantan. Dicampur dengan 0,6 sampai 0,8 maksimalnya air infus teman-teman. Jadi, 1 betina teman-teman suntikan sebanyak 0,1 per ekornya. Insya Allah, dari sekali penyuntikan akan menghasilkan 3 butir telur teman-teman. Jadi sekian dulu teman-teman video step by step cara inseminasi buatan yang pastinya para pemula pun akan bisa melakukannya karena teknik per teknik sudah saya share kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat mencoba. Salam sukses. Salam satu hobi. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.